3 laga awal BRI Liga 1 sudah terjerumus ke zona degradasi, ada apa dengan Arema FC? Arema FC tengah terpuruk di awal BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Singoe dan itu hanya mendapatkan 1 poin dalam 3 laga awal. Imbasnya, mereka terseret di zona degradasi. Saat ini, Arema FC berada di urutan 17. Padahal, di awal musim mereka menargetkan bisa masuk 4 besar. Perlu diketahui, Arema FC jadi tim yang paling awal menggelar persiapan untuk musim ini. Artinya, mereka punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan tim. Saat tim lain masih libur pasca Hari Raya Idul Fitri, Ahmad Alfarizi dan kawan-kawan, sudah berlatih pada awal Mei. Namun, hal itu tak menggaransi Arema FC bisa bersaing di papan atas. Pelatih Arema FC, Joko Getuk Susilo menjelaskan jika kondisi timnya tidak sesuai yang direncanakan. Ada sejumlah pemain cedera di awal musim. Ditambah lagi dengan pemain asing yang baru gabung mendekati kompetisi bergulir. Situasi di tim tidak sesuai rencana. Ada beberapa pemain cedera dan pemain asing baru gabung. Tentu hasil ini tidak seperti yang kami harapkan, kata pelatih Arema FC, Joko Getuk Susilo. Artinya, permainan Arema FC masih belum padu. Namun, secara skill individu sebenarnya tim ini punya potensi. Buktinya, dari lima gol yang berhasil dicetak dalam tiga laga, semua diborong oleh Gustavo Almeida. Striker asal Brazil itu kini ada di puncak top scorer sementara Liga 1. Selain itu, playmaker Ariel Lucero juga memperlihatkan skill menawan di setiap pertandingan. Bisa dibilang salah satu persoalan Arema FC saat ini adalah bongkar pasang pemain. Bahkan saat kompetisi sudah berjalan, ada beberapa pemain yang akhirnya dipinjamkan. Seperti Tito Hamzah, Kevin Armediah, Rendra Teddy, Gufroni Almaruf dan lainnya. Kuota pemain asing juga belum lengkap. Arema FC masih menunggu satu keeper asal Thailand yang jadi pemain asing terakhir. Jadi, sampai laga ketiga di Liga 1, Singo Edan masih belum memiliki skuad yang utuh. Itu diakui pelatih Arema FC. Sampai bursa transfer ditutup pada tanggal 20 Juli pemain Arema FC masih belum aman. Ada kemungkinan dipinjamkan jika tak bisa bersaing di tim. Ada kemungkinan juga mereka menarik pemain baru untuk memperbaiki kedalaman skuad. Tujuannya, memunculkan persaingan positif di internal tim. Namun di sisi lain, justru imbas negatif yang terlihat. Skuad Arema FC belum kompak. Padahal latihan fisik hingga training center sudah dilakukan di awal musim. Namun, komposisi tim masih bisa berubah sampai saat ini. Jika dilihat dari 5 gol yang diciptakan Arema FC di Liga 1, semua lahir bukan dari skema permainan yang matang. Karena tidak ada asis yang dibuat. Gustavo mencetak 3 gol dari bola mati. Sedangkan 2 gol lainnya bermula dari kesalahan lawan. Belum ada asis yang dibuat. Ini jadi sebuah persoalan tersendiri. Karena menandakan belum ada kolaborasi yang pas untuk merobek gawang lawan. Sebenarnya, saat melawan Dewa United, Persib Bandung dan Persib Kediri, ada beberapa peluang emas dari pola permainan yang apik. Namun penyelesaian akhirnya justru belum menemui sasaran. Seperti Dedik Setiawan yang punya sejumlah peluang emas saat melawan Dewa dan Persib. Sayang, Dedik tak bisa menuntaskannya. Sehingga lini depan Arema FC kini sangat bergantung dengan Gustavo. Dikutip dari, bola.com Terima kasih telah menonton!